kita mau mengunjungi para Bekantan para Bekantan di belakang saya ini hutan Bada Bekantannya iya nasanis lafartus demikian bahasa latinnya Bekantan kalau gak yakin google aja kalau gak yakin google aja Kalimantan Bekantan ada mantan iya banyak mantan disini yaudah jangan-jangan yuk kita mau jangan-jangan lihat Bekantan cuma Bekantan aja disini atau ada? ada makaka juga makaka makaka fascicularis monyet dekor panjang makanan pokoknya itu adalah daun-daunnya mangrove ya iya lebih sebelah sana Bekantan yang mau makan tadi ngambil makanan dari feeding area terus dia turun ke bawah terus dibom ini iya patok tiga desa Aji Kuning penulisannya di bilangnya itu patok tiga desa Aji Kuning perbatasan NKRI dan Malaysia perbatasan itu sangat-sangat gak terasa bener-bener gak? sangat-sangat bisa dirasakan iya gak ada rasa apa-apa cakep hebat yang bikin perbatasan itu rumah merah putih bagian depannya Indonesia bagian belakangnya Malaysia hang-at bagiannya you got a line ya hee you 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 selamat menikmati kenapa lu gak ikut? gue mau dandan Bekantan dulu dia mau dandan aja di Bekantan sekarang kita sama Bang Samsul Bang Samsul adalah saya koordinator kawasan konservasi mangrove dan Bekantan Kota Tarakan yang luasnya 22 hektare 22 hektare mangrove keren tadi Bang Armen bilang apa Bang? kenapa dipertahankan Bang ini Bang? ya karena mangrove itu kan batas antara laut sama daratan memblok banyak hal oke kita lihat Bekantan oke kita lihat Bekantan biasanya kalau aktivitas mereka jam berapa sampai jam berapa? pagi misalnya sampai jam 11 masih ada aktivitas penuh makan oh makan makan ini viding yang kita kasih vidingnya apa biasanya? pisang pisang? oh cuma Bekantan aja disini apa? ada makaka juga makaka 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 maka maka tekor panjang kalau Bekantan apa? nasalis larvatus nasalis larvatus kalau yang belakang ini nasalis ladungtus pitekantropus erectus itu artinya apa? tau google aja kalau mau ini gak yakin hutan mangruk makanya sedikit di Indonesia harus dipertahankan ini kan dia menahan serangan air laut bisa operasi kayak bisa tsunami kayak serangan mantan mantan lain lah gak mungkin nyerang-nerang nyerang apa ini kita bisa dekat tapi gak boleh bikin gerakan yang dia takut jadi harus lebih pelan-pelan lagi ada di sebelah sana kantan ini ngambil makan tadi ngambil makanan dari feeding area terus dia turun ke bawah lagi makan di bawah di dekat akar-akar bakau populasi Bekantan di sini ada 42 ekor kita mulainya dari 6 ekor tahun 2001 tulur kembang biaya sampai sekarang sudah 42 ekor data sementara kalau dulu kita bawa dari Kalimantan Timur waktu itu masih kabupaten berau dari liar atau dari liar bekantan itu makanan pokoknya itu adalah daun-daunnya mangrove ya dan hampir semua jenis mangrove itu dimakan sama dia selain manusia musuhnya Bekantan apa predator alamnya lang juga ya yang diserang yang diserang Bekantan baik-baik termasuk anjing juga anjing liar juga kalau yang dewasa paling ancamannya itu buaya itu tapi ya Alhamdulillah disini aman gak ada buaya nah lokasi ini inisiatif warga atau inisiatif pemerintah daerah atau bagaimana lokasi ini kan idenya nantan manikotek kita yang pertama oh oke dokter wisuh serangkas ini dan sekarang kesininya ini menjadi tanggung jawabnya penting tapi ada bantuan-bantuan dari beberapa pihak ya iya termasuk kertamina glokosisten sejak tahun 2010 program CSR-nya sampai sekarang memang berarti keren-keren biasanya disini ramainya apa satu minggu atau hari-hari libur hari-hari libur lah itu gak apa-apa bekantan kalau ramai datang-datang itu makanya disana kita buatkan pintu pagar tadi untuk batasi pengunjung iya iya bukan untuk batasi tawannya oke oke oh iya iya karena mereka yang kita khawatirkan terganggu makannya aja jam makannya aja kalau jam ikratnya di pohon ding gak bisa terganggu juga mirip-mirip kita ya jadi ada jam makan jam bobo sekarang itu jam bobo bobo jam tidur siang sekarang oke jalan-jalan lagi yuk enggak bobo ha? mau bobo pilih aja pokoknya kegedean gak apa gak kuat dahannya siang ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ke-8 kita jalan-jalan kita pagi ini mau kenunukan oke kita jalan-jalan kita satu bangku senangnya hatiku pakai safety sampai nunukan samping kita itu pulau di mana? oh gak jauh ya? yang ini? 15 menit jadi kita langsung pindah kapal ini kita patak ini kita patak ini kita patak ini kita patak sampai nunukan pelabuhan 2,5 jam naik speedboot gede, terus nanti kita akan nyebrang Sebatik, sana udah Malaysia, sana Malaysia, sana sebatik, sebatik separuh Malaysia juga Kita nungguin speedboot, tapi Tadinya Mas Arbayin mau berenang ke sana sebatik, cuma tidak boleh Karena fisik memungkinkan, seperti itu, percaya gak sih? Sekarang kita jalan Kita rehat, baru berapa menit, udah sampai semenit Karena katanya ada sampahnya, ada sampah nyangkut di baling-baling usut kapal Tapi yang buang sampah gila, banyak banget sumpah Buangnya ke laut Sampai sebatik Sampai di pulau sebatik Ternyata dari Nungan ke sebatik, sekitar 15 sampai dengan 20 klik sih Dan di belakang itu pelabuannya Masih pelabuan tradisional, tidak seperti yang ada di Nungan Kalau Nungan itu udah keren banget sih Katanya sih, pelabuan Nungan itu pelabuan yang terbaik sekali mata letara Tidak, selamat mengemati pelabuhan Bambangan namanya di sebatik dan disini kalau di pelabuhannya ada barang ada yang angkut seperti kalau di Hongkong itu rikshaw jadi dapat dapat pesan ketika sampai di sini lantas kalau handphone kita dapat SMS selama datang di Malaysia atau paket data kita aktif maka akan ada notifikasi dari operator yang ada di Malaysia kalau misalnya nggak mau tledor tagihannya membengkak segera di matikan paket detaknya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lekor ikan. Itu bahannya seperti ikan-ikan, dibuat seperti otak-otak, tapi digoreng, bukan di bugus. Has Malaysia. Kalau ini pisang goreng. Ini pisang goreng. Apakah berbeza? Berbeza. Dia punya rasa pun beda. Beza, beza, beza. Aning. Manus. Tadi kita makan di situ, tadi kita nyemil di situ, terus tidak keliling-keliling. Dan di sebelahnya itu rumah merah putih. Itu rumah merah putih, bagian depannya Indonesia, bagian belakangnya Malaysia. Jadi atasnya itulah pas tengah-tengah itu, karena patok P3-nya itu. Sudah situ. Jadi kalau ditarik garis, rumah ini terpotong dua memang. Depannya Indonesia, belakangnya Malaysia. Ruang tamu Indonesia, bagian belakangnya Malaysia. Ya, tapi sama sekali benar-benar tidak terasa ya. Bedanya. Kita lewat-lewat tidak terasa. Tidak terasa bedanya. Dan ada petugas di situ juga kita ketika makan di... Mana itu? Ngemil di kantin yang ini, warung yang ini. Tidak ditanya paspor dan lain sebagainya. Makan di Malaysia. Makan siang di Malaysia. Makan siang di Malaysia. Ngemil di Malaysia. Oke, lanjut lagi jalan-jalan. Kita sudah di Malaysia ya? Kalau sudah di Malaysia ya? Setelah kita tanya di Patok 3, sekarang kita berada di tubuh daruda perkasa. Berbatasan yang biasanya kita lihat di TV. Ada peliputan perbatasan. Itu dia dong. Ada Garuda. Dan ada... Harga mati. Terima kasih. 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 Terima kasih.